Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami official ktsr industry nah kali ini kita akan bongkar Vespa primavera ini kita akan bora up sedikit menjadi 175cc nah ini untuk primavera ini untuk sistem kelistrikannya untuk ecu nya ini semuanya itu satu paket dengan throttle body ya jadi agak kesulitan kita mengganti ecu nya nah untuk mesin yang sudah kita lepaskan dari rangkanya ini kita akan bongkar selanjutnya nah ini saya buka cylinder headnya nah ini untuk pistonnya diameternya 58 ya Nah ini kita lepas dulu packing kemudian setelan rantai ketennya kita lepas juga atau tensioner nah ini kita kemudian kita lepaskan untuk blok sehar atau tensioner nya ya kemudian kita lepaskan di bagian blok sehar ya atau boring kita karena ini kita akan mengganti pistonnya dengan diameter 62 nah ini dia pistonnya lain terpaksa yang lainnya juga nah itu cekung kedalam ini ada sesuatu yang berbeda dari ini bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini ini hanya satu ya ini hampir sama kayak mobil mungkin ya untuk ring sehar nya nah untuk cylinder head ini squishnya ini masih standar dengan tiga klep ya dua klep in dan satu klepek nah ini yang sebelumnya di lubang ini sudah pernah porting namun ini untuk pair klepnya masih standar ini piston kita sudah menggunakan K62 ya ini saya menggunakan KLX yang saya rubah kemali saya bubut dom juga cowok seharnya ini kita untuk melakukan buret di bagian pinggir kita harus kasih grace supaya nggak bocor ya grace atau template nah seperti ini ini saya target untuk kompresi memakai 12 banding satu ya untuk sepa primaver ini agar bawahnya nggak terlalu lemut karena kebanyakan keluhan ini kebanyakan keluhan ini bawahnya kurang bertenaga nah ini setelah selesai buret bersihkan nah seperti ini namun maaf sekali untuk proses buretnya ini saya nggak sempat sediakan karena terbatasnya orang ya nah penampakan pistonnya seperti ini ini pistonnya saya menggunakan PIM ya ijumi lebih awet ini headnya juga sudah kita porting kembali dan ini kita rakit kembali untuk selinder headnya setelah dibersihkan semua nah teman-teman jangan lupa lakukan pengecekan klepnya apakah mentok atau tidak kalau sudah sesuai ini nanti kita tinggal bersihkan dan rakit kembali nah ini ada bekasnya sudah pas sewakan klepnya nah untuk knock on ice kita menggunakan moto one ya nah ini untuk knock on ice menggunakan moto one nah ini pair klepnya juga kita menggunakan moto one ya coklat ini untuk packingnya juga menggunakan ori ori piagio ya nah piston menggunakan PIM nah ini untuk knock on ice nya nah setelah kita pasang semua untuk part part nya seperti pair klep knock on ice jangan lupa ya lakukan percobaan dengan memutarnya terlebih dahulu supaya memastikan nah ini knock on ice standarnya yang kita ganti nah seperti ini untuk teman-teman yang sekiranya sudah memasang pair klep atau penas di mesin tanker juga lebih baik diputar dahulu agar tidak mentok nah ini untuk intake nya juga kita porting kita luruskan namun untuk ini jangan terlalu halus ya nah bersihkan juga bagian part part yang lainnya agar terlihat lebih bersih ya nah selesai dibersihkan pasang kembali untuk bagian-bagiannya seperti kap mesin ini supaya aliran udara dari luarnya ini untuk peninginannya lebih maksimal jangan lupa juga ini untuk style klep nya ya untuk in dan x ini untuk in saya kasih 10 longgar yang x juga sama saya kasih 10 longgar nah setelah selesai rakit ini kenal pot saya menggunakan dari produk base 3 nah ini setelah kita rakit dan naikkan ke rangka nah teman-teman setelah menonton jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih nah ini